Intro Entok, atau bebek muskovi, termasuk jenis unggas yang banyak ditemukan di Indonesia. Biasanya, daging entok dimanfaatkan menjadi aneka makanan. Dagingnya cenderung lebih empuk dan lebih besar jika dibandingkan bebek. Tengah, kenapa teh? Kabur, Pak. Mau dimasak entoknya? Mau dimasak. Aku akan membawa entok ke tempat Kang Eeng untuk dipubui. Bubui adalah memasak dengan cara dipendam dalam baraskan. Aduh, kan. Ketangkep, ketangkep. Kena, kan? Ketangkep, teh. Alhamdulillah, Kak. Ia. Ketulis susah. Teteh, pulang dulu. Iya. Bikin bubunya. Iya. Ini entoknya, biar aku yang ngurusin. Oke. Ntar aku potong, aku bersihin. Iya, aku. Nanasnya sekali dibawa ya. Dibawa aja, Kak. Iya, yaudah. Jadi kupas kalian, ya. Mengapa, Kak? Sebagai inovasi, aku akan menambahkan nanas. Aku membersihkan bulu entok. Untuk memudahkan proses pencabutan bulu, entok harus dicelupkan ke dalam air panas terlebih dahulu. Pesira, menyiapkan dua bahan bubunya entok. Bumbu pertama akan ditumbuk dan ditumis. Yang kedua, bumbu langsung dimasukkan dalam bungkusan entok. Bumbu tumbuk terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, dan kunyik. Kota Subar terkena dengan nanasnya yang melipat. Kali ini, nanas akan digunakan sebagai penambah rasa sekaligus pengempuk daging entok. Bumbu yang sudah disiapkan Tefira akan ditumis. Terima kasih telah menambah rasa sekaligus pengempuk daging entok. Terima kasih telah menambah rasa sekaligus pengempuk daging entok. Masih ada bahan lainnya, seperti kemangi, jahe, dan lengkuat. Semuanya akan melengkapi rasa dan aroma makanan. Semua bahan sudah lengkap. Tinggal membukui entok saja. Bumbu tidak hanya dilumuri pada permukaan entok, tapi juga dimasukkan ke dalam badan entok. Tinggal dibungkus daun pisang. Karakter daun pisang cocok sebagai pembungkus makanan alami dan tidak mengandung bahan kimia. Daunnya juga bisa memberi aroma sedap pada masakan. Ini dia rahasia keleshatan bubui entok. Semuanya dipendam dalam barah sekam selama 6 jam. Proses tradisional ini bisa membuat daging tempuk menjadi matang sempurna. Aroma kemangi berpadu dengan sedapnya bumbu langsung menggugah selera makan. Rasa nanas yang segar, asam manis, makin menambah kenikmatan bubui entok. Olahan bubui seperti ini dijual kakak Eeng di Gang Tengah, Jigadung, Subang, Jauhbaran. Harganya mulai dari 100 ribu hingga 120 ribu rupiah. Kang Eeng memulai usaha bubui hayam maatik ini sejak 4 tahun silam. Nama maatik diambil dari nama ibunya yang memiliki resep bubui hayam. Oh iya, tidak hanya ayam saja yang bisa dibubui. Bisa juga bebek, entok, dan ikan. Bang, masih banyak yang dipanenkan? Ya, kebetulan nih. Aku bantuin. Ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai sumber utama karbohidrat. Ada beberapa jenis beras yang dikonsumsi. Tentu saja nasi putih paling populer. Kali ini, padi yang kupanen di kota Subang ini akan menghasilkan beras hitam. Masyarakat setempat mengenalnya dengan Bias Hideng. Bias Hideng ada dua jenis. Yang murni Bias Hideng disebut Gadok. Ada juga persilangan antara Bias Gadok dan Siherang. Bias Hideng yang murni dapat dipanen setiap 6-7 bulan sekali. Sedangkan Bias Hideng dari hasil persilangan bisa dipanen 3 bulan sekali. Bias Hideng yang kami panen ini merupakan hasil persilangan. Secara fisik, Bias Hideng persilangan warnanya lebih hitam dari Bias Hideng Murni. Tekstur nasi yang dihasilkan lebih pulen dari Bias Hideng Murni. Untuk merontokkan biji padi dari batangnya, padi harus dikebut. Biji padi yang sudah rontok, dijemur sampai benar-benar kering. Supaya lebih mudah saat mengupas kulitnya. Duh, ini sudah banyak yang kering. Oh, lihat ya? Tah, ini Tah, gabatnya sudah ada yang kering, Tah? Oh, ya. Itu gabatnya di sosok dulu, ya? Oh, di sosok dulu, Tah? Pengupasan padi dilakukan dengan cara di sosok seperti ini. Bias Hideng menganding antus hidan yang sangat tinggi. Sangat bagus untuk menangkal radikal bebas. Bias Hideng cocok untuk mengontrol berat badan. Beras jenis ini dianggap mampu menurunkan kadar lemak jahat dalam darah dan menaikkan lemak bayi. Wajar saja, jika harga bias Hideng, dua kali lebih tinggi dari bias putih biasa, yaitu Rp30.000 per kilogramnya. Di masa Cina kuno, hanya keluarga kaisar saja yang boleh makan beras jenis ini. Mereka mengenalnya sebagai beras terlarak. Hari ini, aku akan membuat budapan tradisional pupu mayang dari Biasida. Tentu saja, Bias Hideng harus kejadikan tepung beras terlebih dahulu. Selanjutnya, tepung Bias Hideng dikukus selama 10 menit agar mudah dibentuk. Bahan campuran pupu mayang yang lainnya adalah santan. Air yang digunakan untuk membuat santan haruslah air hangat, agar adonan cepat menyatu dan tidak mengumpak. Tepung Bias Hideng dicampur dengan gula, garam, dan air santan. Kemudian, diadon hingga kalis dan siap untuk dicetak. Proses pencetakan sederhana saja. Tidak perlu dibuat terlalu besar karena adonan akan mengembang saat dikukus. Proses pengukusan hanya 10 hingga 15 menit. Lalu lama hanya akan membuat teksturnya tidak lembut. Kudapan putu mayang dari Bras Hideng sudah siap untuk disantap. Tekstur putu mayang dari Bras Hideng terasa lebih kenyal dibandingkan Bras Biasa. Rasanya semakin nikmat dengan flak. Apalagi dengan banyaknya manfaat untuk tubuh saat dikonsumsinya.